Dari restoran hingga bis kasir di toko, hingga debat saat pilpres, kaca plexi sebagai penyekat ruangan menjadi bagian kehidupan dalam kenormalan baru. Laporan eksklusif Good Morning America di ABC bersama peneliti Princeton University menemukan kadang kaca plexi efektif, kadang tidak. Penelitian Princeton memanfaatkan mesin asap dan sinar laser. Kadang uap hijau tersebut naik dan kemudian turun lagi setelah melewati kaca plexi. Pergerakan partikel seperti ini juga bisa dilihat dalam kehidupan nyata, bila penyekat memisahkan dua orang yang berdekatan. Karena itulah pengenaan masker tetap disarankan bila pun ada kaca plexi. Yang gawat adalah kegiatan dalam ruangan tertutup, seperti tempat fitness atau restoran. Partikel bisa tetap bertebaran jauh dari penyekat. Lalu animasi terpisah oleh University of Central Florida menunjukkan betapa virus yang ditandai dengan partikel merah bisa menyebar di dalam ruangan hanya dalam dua menit. Karena itulah ahli medis menyarankan perlunya sistem ventilasi yang efektif yang bisa menggantikan udara dalam ruangan dengan udara segar. Ahli medis umumnya menganggap kegiatan berkerumun di restoran atau bar sebagai kegiatan paling risiko tinggi. Dan pejabat lokal pun sering membatasi santap di dalam restoran atau bar sebagai langkah pertama PSBB. Sebuah penelitian di Korea Selatan menunjukkan penularan bisa terjadi antara pelanggan restoran bahkan yang duduk enam meter jauhnya dari masing-masing. Karena itu para petugas dan juga ahli medis dan pejabat kesehatan di Amerika Serikat mengkhawatirkan dampak kegiatan di dalam ruangan bagi penyebaran COVID-19. Terutama saat musim dingin saat ini di saat banyak warga melakukan kegiatan di dalam ruangan saja. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.